Halo barudak pagi lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujai seperti biasa kita Honor of Kingan lagi Di video kali ini Mang Ujai bakalan nge-recap ngerangkum beberapa update-an penting yang wajib kalian ketahui di season baru atau season 7 di Honor of King Global ini ya guys ya Jadi pastiin aja kalian tonton dan simak videonya sampai selesai Yang pertama untuk animasi lobby awal ini kalian bisa lihat untuk interface-nya udah berubah ya Jadi hero baru dia-dia yang memang hero dia-dianya ini juga rilis bersamaan Reset ya Di tanggal 25 September ini kemudian dari interface lobby awal Letak letak tombolnya ini juga udah sama persis sama yang diterapin di test server Ya jadi ya bener-bener sama banget Kemudian untuk beberapa event disini ada event baru yang dimana disini masuk ke peti keaktifan Ini kalau misalnya kalian main ranked atau PVP kalian bisa ngebuka si box ini dan berkesempatan mendapatkan skin gratis gitu ya Mirip-mirip kayak event Freby Frenchy tapi dalam kemasan baru Dan ngomong-ngomong soal Freby Frenchy ini buat kalian player baru gitu ya Kalian bisa dapetin event Freby Frenchy dimana kalian bisa dapet setiap harinya skin gratis atau hero gratis yang bisa kalian pilih Nah kemudian disini ada mode baru ya tentunya Dan bersamaan sama Reset Season ini baru ada beberapa mode Yang dimana dijadwalkan bakalan ada 3 mode baru ya Dan disini yang pertama ada matchcraft veteran yang menguji gameplaynya udah pernah buatin juga Dan untuk matchcraft veteran ini sebenernya wajib kalian mainkan gitu ya Disamping biar kalian gak jenuh main ranked Karena disini berhubungan sama salah satu event Skin gratis yang bisa kalian dapetin itu adalah skin dari peony romantiknya si Lady Jane Jadi kalian wajib untuk misi pencapaian diselesaikan gitu ya Untuk dapetin atau ngeklaim dari bunga mawar Yang dimana disini kalian bisa tukerin dengan beberapa hadiah yang ada disini Terutama skin baru dari peony romantik Lady Jane ini gitu ya Kemudian disini ada kalender baru Dari akhir September sampai Oktober nanti Ada banyak skin gratis Dan disini ada penambahan 2 skin Atau 3 skin lebih tepatnya 3 skin baru yang rilis global Yang pertama tadi ya itu ada si Lady Jane Kemudian yang bawah ini di tanggal 27 September Ini ada skin gratis 2 skin gratis tambahan Yaitu Epic dari ini ya dari si Inscape Juangzi yang ini Itu kalian bisa dapetin gratis Kemudian ada skin barunya Liu Bang Yang mungkin di video terpisah memang bakalan review juga guys ya Dan jangan lupa nanti di tanggal 12 Oktober Kita bakalan ada event championship gitu ya Honor of King Championship 2024 Yang dimana ada skin eksklusif Untuk skinnya nanti Menguji bakalan review Bakalan menguji review di video terpisah juga guys Oke Kemudian di season 7 ini juga Ada penambahan common skill Atau spell baru ya Dimana disini namanya spirit lock Jadi kalau misalkan kalian pakai Itu bakalan ada lingkaran ya Kayak gitu Jadi area kayak gitu ya guys ya Untuk cooldownnya 90 detik Musuh yang berada di dalam spirit lock Area itu itu bakalan terkena efek slow sebesar 75% Jadi cukup besar ya Dan kalau misalkan si musuhnya itu berada di area selama 2 detik Itu bakalan terkena efek immobilize guys Oke kemudian disini untuk hadiah reward ranked season 7 nya Udah berganti jadi skin Gwiguji Yang bisa kalian lihat gitu ya Ini udah update Dan ya kalian bisa dapet skin ini di gold 1 ya Atau misalkan kalian udah lewatin Itu kalian bisa maintain aja 10 kali ranked Untuk ngeklaim hadiah reward ranked dari skinnya si Gwiguji ini Kemudian disini ada update-an juga ya Kalau misalkan kalian nanti masuk diamond 5 gitu ya Terus master 5 grandmaster Itu kalian bisa dapetin box Serta yang itu isinya tuh ini ya Skin-skin guys Jadi kalian bisa dapetin skin dari update-an terbaru Untuk hadiah season nya gitu ya Nah pencapaian dari ranked nya Kayak gitu guys Oke kita masuk ke toko ya Ke shop Dimana disini Sekali lagi ini adalah hero dia dia Hero baru yang memang Baru aja rilis juga di server Cina Yang langsung dimasukin ke versi global Ini adalah support atau romer Yang bisa kalian langsung beli aja gitu ya Kemudian ada beberapa skin Termasuk ini adalah skin baru Yang bakalan Bisa kalian beli besok ya Di tanggal 27 Ini adalah skin barunya dari Dune HLX Untuk tagline nya sendiri Ini adalah limited Tapi epic limited Kalau gak salah gitu ya Untuk harganya 888 token Biasa ada Diskon gitu ya Di first week Jadi 710 token Dan disini juga ada Skin mythic yang diriselle kembali Ini adalah skin dari Gwanyu ya Crimson Rider Untuk gacanya sendiri Gacha skin mythic Juga ini ada diskon Ya guys ya Jadi Kita tidak bisa Kemanfaatkan lah Untuk diskon Skin mythic ini gitu ya Dan buat kalian yang Cari tempat top up token Paling murah Aman terpercaya Kalian bisa langsung top up Di lapakuda.com Jangan lupa pakai kode promo Smoker97 Untuk skin dari honor pass Yang buat kalian ketinggalan gitu ya Yang memang skin ini Awal-awal rilis di server Brazil Ini kalian bisa beli juga Di resell lewat Gacha lah ya Kurang lebih kayak gitu Ada skin Biron pro gamer Sama si Athena nih Subtitut teacher Yang sexoy ini gitu guys ya Kemudian disini Untuk di Fitur shop Ada penambahan fitur baru Yaitu adalah custom button Jadi ada beberapa hero Yang mendapatkan Custom button ini Yang langsung bisa kalian beli aja Di shop gitu ya Jadi Nah mungkin nanti Kedepannya bakalan ditambahin Banyak dari Custom button ini Dan untuk toko fragment Ini kalian bisa Cek aja Itu ada penambahan Atau ya perubahan Dari hero dan juga skin Karena disini Sebagian besar memang Sudah punya Jadi Kurang bisa ngasih lihat Buat kalian Jadi cek aja Di akun kalian Masing-masing ya guys ya Nah dan juga disini Ada tambahan skin Baru gratis Yang bisa kalian Klaim gitu ya Dengan menautkan Ke Facebook Ke QQ Atau WeChat Untuk skin-skinnya Kalian bisa cek disini Ada Musashi Dolia Alain Heino Dan juga Hoi ya guys ya Ya di season 7 ini juga Nggak hanya menambahkan Banyak event Skin gratis Pokoknya gitu ya Dan ya disini ada Beberapa Hero adjustment Yang wajib kalian ketahui Untuk detailnya Mungkin Mangujai bakalan langsung Jelasin ke kalian semua guys Oke sebelum Mangujai jelasin Untuk beberapa Update dari Hero adjustment Ini wajib kalian ketahui juga Dari Unsur objektif Dimana di Firehawk ini ya Di farmland Untuk Firehawk ini guys Jadi bener-bener Objektif Yang wajib Kalian rebutin Karena disini ada Perubahan dari Deskripsinya gitu ya Jadi untuk Pembagian gold Dari Firehawk ini Ini bener-bener Kali lagi Buat kalian para marksman Wajib ngambil ini gitu ya Rebutan ini Karena bener-bener Mendapatkan apa ya Tambahan Ini ya Gold sama XP Untuk yang ngebunuh itu 40 gold dan 80 XP Gitu ya Serta Kalau misalkan Kalian berhasil ngebunuh Si firehawk ini Itu seluruh tim juga Bakal mendapatkan 100 gold Yang dibagi rata Jadi Masing-masing mungkin 20 gold ya Jadi bener-bener Ini objektif Yang wajib Kalian ambil Sekarang ya Untuk firehawk Kemudian Untuk kalian Para Clashland Ini ada Tambahan Si tuyul Si tuyul Uang ini Yang bener-bener Wajib kalian Harus perebutin juga Karena Kalau misalkan Kalian berhasil Ngebunuh si Tuyul ini Atau namanya Space Spirit Itu kalian bisa Dapat tambahan Gold dan juga XP Dimana Objektif lainnya Kalau misalkan Kalian bunuh Si tuyul ini Itu bakal Ngebuka portal Nah portalnya itu Bakal kebuka Setelah Ngebunuh si Space Spirit Itu si tuyul itu ya Dan untuk Ketuyul ini tuh Hanya upgrade Sekali ya Dalam satu match Di menit kedua Seperti biasa guys ya Oke disini Langsung aja Kita bakalan Langsung Ngebahas detail Dari beberapa Hero Jasmine Yang pertama disini Ada Hero Ukyo Tajibana Yang mendapatkan Upgrade Mekanik gitu ya Ada efek baru Dan juga Yang mendapatkan Buff lah Pokoknya dari Segi pasifnya aja Gitu ya Untuk pasifnya Kalau misalkan Si musuhnya terkena Ujung pedangnya Itu bakalan Lebih sakit banget Gitu ya Tuh Kurang lebih kayak gitu Tapi sedikit Mengurangi Untuk efek slow Yang terkena Kepada musuh Sebelumnya itu Kalau misalkan Pasifnya ini Digunain gitu ya Si musuh itu Bakal kena efek slownya 50% Cuma sekarang Dikurangin ya Paling besar itu 30% ya Nah Kemudian disini Untuk efek baru Dari pasif Si Ukyo Tachibana Kayak gini guys Itu bakalan Nambahin Regen HPnya dia Tuh ya Ada efek baru Jadi kalau misalkan Darahnya berkurang Terus pasifnya Nyala Ini kalian bisa Dapat tambahan HP ya Atau darah Regen gitu lah ya guys ya Kemudian disini Untuk skill 1 Dari Ukyo Tachibana Ada penambahan Efek baru Yang memang Sudah diterapin Di test server gitu ya Nah efek barunya apa? Efek barunya ini Adalah skill 1 Skill 1 ini bisa kalian gunakan Kalau misalkan Nggak kena musuh Nah kalau sebelumnya kan Skill 1 nya emang Udah bisa dipakai 2 kali gitu ya Kalau misalkan kena musuh tuh Bisa ngedas lagi guys Nah kayak gitu ya Nah tapi kalau misalkan Sekarang gitu ya Skill 1 nya ini Bisa kalian pake 2 kali Tanpa harus kena target Nah tapi ada delay 1 detik lah Kurang lebih kayak gitu guys Nah Kalau misalkan kena musuh Itu kan Bisa langsung ngedas gitu ya Nah ini masih tetap sama Kayak versi sebelumnya Jadi penambahannya tuh Kalau misalkan Nggak kena musuh Itu bisa kalian pake 2 kali Dan juga untuk Skill 1 nya kayak gini guys Jadi meninggalkan mark Jadi ada Meninggalkan mark kayak gini guys Nah kayak buletan gitu Terus kalau misalkan Kalian balik lagi Itu ada efek baru Yang dimana Itu kayak nebas gitu Areanya cukup besar Itu juga Kalau misalkan Kalian Pake ulti Si skill ulti nya itu Bakal Ngereset Jadi Kalau misalkan kalian Balik lagi kayak gini Ya ada tebasan cukup besar Skill ultimate kalian itu Bakal berkurang juga guys Dari penggunaan Skill 1 nya ini gitu ya Oke Kemudian disini ada Upgrade mekanik Dari gun mo Kalian bisa lihat Dari skill 2 Dan skill 3 nya itu Jadi ada stack nya Yang bisa kalian tumpuk Sebelum level 4 itu Hanya 2 stack Ya Jadi kalau misalkan Ulti nya udah kebuka Udah level 4 Penggunaan ulti nya itu Bakalan nambahin 1 stack Jadi 3 stack total Dari si gun mo ini Nah Jadi untuk upgrade Mekanik nya Kayak gini Jadi setiap penggunaan Skill 2 atau skill 3 Itu stack yang Ada angka 2 nya itu Bakal berkurang Bersamaan gitu ya Karena ini terhubung Jadi kalau misalkan Kalian pake skill 3 Stack nya itu Dari skill 3 dan 2 nya itu Bakal berkurang Begitupun sebaliknya ya guys Nah kayak gini guys Tuh Jadi bener-bener Si gun mo Ini di meta Atau season 7 ini Bakalan banyak dipake Karena bener-bener Tinggal spam-spam Dan kalian bisa Apa ya Kalian juga mungkin sadar Gitu ya Kalau si gun mo ini Bener-bener sakit banget Burst damage nya gitu ya guys ya Nah nanti Kalau misalkan kalian Udah level 4 Kayak gini Nah untuk Pembukaan Skill ultimate nya Atau skill 4 Kalian bisa lihat Ini stack nya Dari skill 2 Sama skill 3 nya itu Bakalan Nambah 1 ya Yang tadinya 2 Jadi 3 stack Jadi bener-bener Penggunaan si gun mo ini Bakalan Tinggal spam-spam Skill aja guys Jadi bakalan ngeri banget Oke Yang selanjutnya Disini ada Hero adjustment Dari Daciao ya Yang mendapatkan Beberapa upgrade Mekanik Terutama dari Pasif dan juga Skill 2 nya ini Yang cukup mencolok Untuk Pasif nya sendiri Sebelumnya kan Si Daciao tuh Bakalan ngasih buff Buat Satu temen kita ya Kayak movement speed gitu Nah efek itu Sekarang dihilangin Jadi yang mendapatkan Efek tambahan movement speed Itu hanya si Daciao nya sendiri Gitu ya Walaupun disini Untuk pasifnya sendiri Ada efek baru Jadi setiap 250 magic damage ya Dari jangkauan Lepping coin nya Itu bakalan Meningkat guys Sebesar 50 Yang bakal Maksimum serangan itu Sampai 200 poin Jadi Ya cukup Broken juga ya Untuk pasif dari si Daciao ini guys Nah kemudian Untuk skill 1 nya sendiri Untuk damage Yang dia berikan Kayak gini guys Nah jadi ada Continuous damage Gitu ya Yang sebelumnya 6 kali Sekarang kena nerf Jadi 5 kali Jadi ada penur Pengurangan Itu ya Satu serangan Dari Untuk skill 1 nya ini Nah kemudian Disini untuk skill 2 nya Ini bener-bener Mirip Yang udah diterapin Di tes server Sama di cina Nah jadi Untuk skill 2 nya kan Bisa ngasih Teleport gitu ya Nah sekarang Kayak gini guys Untuk teleport nya Dia balik Gitu ya Balik Terus bakal Ninggalin portal Yang dimana Kalau kita masuk lagi Itu bakal masuk Ke posisi awal Kita teleport Tadi Nah kemudian Kalau misalkan Skill 2 ini Kita pake Terus gak ada yang Masuk gitu ya Gak ada yang Apa ya Gak ada yang Teleport Ini kita bisa Batalin Dan untuk Codown nya itu Bakal berkurang Ya 50%an Jadi Bener-bener Untuk skill 2 nya ini Gitu ya Wajib Bener-bener Efektif Kalian gunakan Gitu ya Jadi jangan ngasal Guys Karena kalau misalkan Ngasal Itu Codown nya cukup Lama banget guys Kemudian untuk Skill 3 nya disini Untuk skill 3 nya Kayak skill 1 nya Serangan Dari Damage Kontinus nya itu Dikurangin 1 serangan Ya Asalnya 6 Jadi 5 Kemudian untuk Skill ultimate nya Yang teleportasi Ini guys Nah Kayak gini kan Nah Kalau sebelumnya Kalau misalkan Temen kita ada Di area ini Itu kan Nambahin attack speed Gitu ya Nah sekarang Untuk attack speed nya Itu berubah Jadi Nyiptain shield Gitu guys Nah Jadi attack speed nya Berubah jadi shield Jadi semua temen kita Yang ada di area ini Itu bakal Mendapatkan Skill 300 shield 350 poin Selama 8 detik guys Ya kemudian selanjutnya Disini ada hero charlot Yang mendapatkan Upgrade Mechanic Sekaligus buff Mungkin ya Karena bener-bener Dari segi cooldown Dari skill-skill nya Ini Bakal lebih cepat Dan kalian bisa lihat Untuk upgrade Mechanic nya Di bawah darahnya Ada stack yang 5 itu Itu menandakan Pasif nya Nah Pasif nya sendiri Sekarang bisa ditumpuk Sampai 5 bar gini Dan Kalau misalkan Kalian gak pake Itu untuk Gak langsung hilang lah Si stack pasif nya Jadi hilangnya tuh Satu persatu gitu Nah ini bisa ditumpuk Sampai 5 gitu ya Yang dimana Untuk pemanfaatan Dari pasif Si charlot ini Bakalan lebih efektif Lebih kepake Apalagi Untuk Skill nya gitu ya Skill 1 sama skill 2 nya ini Sedikit Mendapatkan buff Dari segi cooldown nya Bakalan lebih cepat Lebih spam Pasif nya gitu lah Ya Kurang lebih kayak gitu Kemudian Selanjutnya Yang mendapatkan Upgrade mekanik Ini adalah salah satu Hero marksman Garo Jadi untuk detail nya Ini adalah dari skill 2 nya Yang bener-bener Mendapatkan efek baru Jadi setiap kali Si Garo ini Pake attack speed Yang cukup besar Casting dari skill 2 nya ini Bakalan lebih cepat Nah Kalau misalkan Tanpa attack speed Ini memang tanpa item Kita bakalan lihat perbedaannya Untuk skill 2 nya ini Itu kayak ngecharge dulu ya Nah casting time nya itu Agak lama ya guys ya Tuh Jadi kayak ngeden gitu Terus kalau misalkan Penggunaan skill 2 Terus kita pindah Nah Itu cukup lama banget tuh Pindahnya ya Tuh Jadi gak bisa pindah lah Sebelum Si Garo nya ini Panahnya terlepas gitu ya Tapi kalau misalkan Kita pakein Item attack speed Jadi kita Spam gini ya Nah kurang lebih kayak gini Ini untuk Casting skill 2 nya itu Bakalan lebih cepat Dan Ketika kita pake Analog Untuk berubah tuh Jadi kayak Skill Gia yang Ke enhance Ultimate nya Jadi bisa ninggalin Si bonsur panahnya Gini guys Tuh Tuh Jadi terlepas gitu tuh Nah jadi si Garo ini Kan memang Skill 2 nya itu Kan agak lama ya Kalau di Patch sebelumnya Jadi bisa Kena ciruk nya itu Bakalan lebih besar gitu guys Tapi sekarang bisa sambil Tuh Meninggalkan kayak gini guys Nah ini adalah upgrade barunya Efek barunya Dari si Garo ini guys Tuh Oke Kemudian ada upgrade mekanik juga Dari salah satu romer Yang cukup menyebalkan Ini adalah si Dorya Gitu ya Si Duyung ini juga Mendapatkan upgrade mekanik Terlebih untuk skill 1 nya guys Nah kalau skill 1 nya kan Kalian Tau gitu ya Kalau misalkan Gelombang yang keempat itu kan Ngasih efek Knockback buat musuh gitu ya Cukup ngeselin juga gitu ya Nah Kalau sekarang Untuk Gelombang yang keempat Kalau misalkan Areanya paling jauh Kayak gini guys Nah paling jauh ya Itu untuk efek knockback nya Itu bakalan dihilangin Jadi kalau misalkan Areanya cukup deket Kayak gini Ya masih tetap Ngasih efek knockback Tapi kalau misalkan Si musuhnya yang terkena ini Paling luar ya Lingkalan paling luar Untuk skill Atau gelombang Dari skill 1 yang keempat ini Nah yang besar itu Itu gak bakalan Kena efek knockback Semusuhnya Jadi dihilangkan Jadi kalau misalkan Kemudian disini ada Upgrade mekanik Dari hero diao chan Dari pasif Dan juga Skill 2 nya Untuk pasifnya sendiri HP yang dipulihkannya Itu bakalan lebih besar Gitu ya Apa Regen dari lifesteal nya Dari pasifnya Yang kena mark gini Ya guys ya Nah kena mark gitu Itu bakalan Lebih menghasilkan Lifesteal yang cukup besar lah Untuk pemulihan Dari HP dari pasifnya Kemudian untuk skill 2 nya Nah skill 2 nya itu Bakalan Apa ya Jangkauannya Atau area nya itu Bakalan lebih Banyak ya Dan setiap Petal Atau damage 3 itu Terkena musuh Skill 2 nya ini Bener bener Bakalan cepat banget Ya untuk Cooldown nya Jadi cooldown nya itu Skill 2 nya itu Bakal berkurang 1,33 detik Kalau kita baca Dari patch note nya Guys Jadi hero diao chan Nah ini bener bener Bakalan Ya lebih banyak Menggoyang itu Bakalan lebih Cooldown nya Dari skill 2 nya itu Bakalan lebih cepat guys Oke Kemudian disini Ada hero Mai Shiranui Yang memang Di patch sebelumnya Aja udah Broken Udah menjadi Tier S Sekarang Dapet buff lagi guys Entah apa Ini Dari tensen Ngasih buff Si Mai ini Gitu ya guys ya Nah terlebih Untuk skill 2 nya Jadi memang buff nya Nggak terlalu signifikan Karena dari konsumsi Energinya Nah dari skill 2 nya ini guys Ya energinya kan itu Makan energi gitu ya Dari penggunaan skill 2 nya Nah sebelumnya itu 40 Apa ya 40 points Setiap kali kita Pakai Skill 2 Sekarang berkurang 5 Jadi hanya 35 Untuk Penggunaan energi Dari skill 2 nya Kemudian Pengurangan dari Si Hitsatsu Shinobi Bachi Gitu ya Dari penggunaan skill Ultimate nya juga Itu untuk Apa ya Untuk Penggunaan energi nya itu Berkurang 10 Point juga Dari 110 Jadi 100 Jadi bener-bener Kalian bisa poking Poking nya ini Bakalan Ya banyak Spam poking Dari skill 2 nya ini ya Karena Pengurangan energi Tadi gitu guys Disini ada Hero Mankey Yang mendapatkan Buff Guys ya Walaupun hanya Status dasar Dari HP dasarnya Yang bener-bener Bakalan lebih tebal Gitu ya Lebih tanky lah Ini bener-bener Bisa menjadi Opsi pilihan lain Kalau misalkan Kalian main jungler Karena bakalan Lebih tebal Dari HP dasarnya Ya HP nya Darah dasarnya Kemudian dari Pertahanannya Dari defense nya Juga ini Bener-bener Di upgrade Atau mendapatkan Buff guys Jadi bakalan Lebih banyak Kalian jumpai Mungkinnya di Season 7 ini Untuk Hero Mankey Ini guys Yuk ke Hero Yao Yang lagi-lagi Mendapatkan Status buff ya Walaupun status buff nya Tidak terlalu signifikan Hanya untuk Defense Fisik dasar dia Gitu ya Jadi bakalan sedikit Agak lebih tebal Dan juga penggunaan Dari skill 2 nya Nah untuk Cooldown skill 2 nya ini Bener-bener Scaling per level Ada pengurangan 0,2 detik Jadi kalian bakalan Lebih Bisa lebih Cepat lagi Untuk penggunaan Dari skill 2 nya guys Oke Dan disini Ada satu hero Yang mendapatkan Status nerf Jadi disini Adalah Augran Yang dapat nerf Walaupun Untuk Damage dari Pasif nya Nah dari Pasif nya ini Untuk Soul chain nya ini Berkurang ya Dari 50% Physical damage Sekarang Hanya 45% Guys Nah jadi Augran ini Sedikit melempem Apakah Gak sesakit Dulu ya Ini mungkin Kalian bisa Komentar aja Di bawah guys Lalu disini Ada hero hanshin Yang dapat buff Ya Disini hero hanshin Bener-bener banyak Dipakai juga Di turnamen Gitu ya Nah Untuk Status dasar Dari pertahanan Fisik dasarnya Atau defense nya Itu bener-bener Dibikin lebih tebal Dari hero hanshin ini Karena Sekali lagi disini Yang memang Liat di turnamen Hanshin ini Bener-bener Dibuild Bener-bener Build tank lah Kurang lebih kayak gitu Kemudian untuk Damage dasar Dari ultimate nya Juga gitu ya Ini ada penambahan Dari bonus Per level nya Itu nambah 125 poin Walaupun Gitu ya Plusan dari Apa ya Serangan fisik ekstra nya Extra fisik Damage nya Berkurang Kitaran 20%an gitu ya Tapi bener-bener Dengan Apa ya Buff dari Defense nya ini Dan juga Upgrade Atau ya Item dari Build tank nya ini Bener-bener Si Hanshin ini Bakalan lebih Opel power Guys ya Di meta sekarang Guys Oke jadi Kemudian Selanjutnya disini Bukan hanya Hero ya Yang ada Perubahan Atau adjustment Disini juga ada Item Ada 3 item Yang mendapatkan Beberapa adjustment Disini ada Sepatu Boots of resistance Ini bener-bener Dikurangin Jadi menurut Mamang ini Kurang efektif Kalau kita Pakai gitu ya Sekarang Karena bener-bener Pengurangannya itu 5% Guys Nah 5% Dari resisten nya Sebelumnya kan 30% Sekarang hanya 25% Ya ini Bener-bener Berdampak Banget gitu ya 5% itu Bener-bener Besar gitu ya Untuk resistenya Jadi ya Menurut Mamang ini Sepatu ini Walaupun memang Dibutuhin ya Tapi Efektifannya Sedikit berkurang Di patch kali ini Ya Kemudian Untuk Daybreaker Ini juga Daybreaker Untuk pasif Dari Thunder nya Atau Apa ya Penetrasinya Pierce nya itu Berkurang Dari 20% Sekarang Hanya 15% Walaupun Untuk harganya Ini harganya Turun gitu ya Sebelumnya Ini 3400 Sekarang Jadi 2760 Dan disini juga Ada Pure Sky Ya Ini untuk Pas Pakai skill aktifnya Atau dispel Ini Epec yang Dihilangkannya Bisa digunakan Saat terkena Crowd control Nah Jadi untuk Kalau misalkan kita Pakai Pure Sky Ini Pas kita Kena CC Itu gak bisa Dipakai guys Jadi Kalian harus Paham ini Untuk Penyesuaian Detail dari Beberapa Item Jadi mungkin Segitu aja Untuk beberapa Rangkuman Untuk update Di season 7 Atau season baru Di Honor of King Global ini Yang bisa mamang Berikan buat kalian Semua Semoga semua Informasinya Bisa bermanfaat Dan ya Sekali lagi disini Mamang mau ingetin Buat kalian yang Cari tempat top up Murah aman Terpercaya Kalian bisa langsung aja Top up Di lapakhuda.com Untuk linknya Ada di bawah Kalian bisa cek langsung Jangan lupa Pakai kode promo Smoker97 Sampai disini dulu aja Perjumpaan kita kali ini Terima kasih banget Buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya